Semarah apapun dan sekecewa apapun kita dengan mantan, ya, doakan dia yang baik-baik. Karena kita nggak pernah tahu loh ya, hari ini bisa jadi memang berpisah, kita kecewa, dikhianati. Tapi siapa yang tahu, 1, 2, 4, 5, 10 tahun kemudian ternyata dia jodoh kita. Nah, kalau kita doakan hari ini dia penyakitan, dia bangkrut, dan seterusnya, ternyata dia jodoh kita, maka kita akan berdampingan dengan seseorang yang penyakitan, dan seterusnya. Ya, kita berharap dia menjadi jodoh kita dan kembali kepada kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tetap semenarik dulu, dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena itu doakan yang baik untuk dia.